Youtuber sekaligus dokter kecantikan Richard Lee resmi ditahan di rutan Polda Metro Jaya pada Senin 27 Desember 2021 malam. Ia ditahan sebagai tersangka terkait dugaan pencurian data atau akses ilegal alat bukti. Hal tersebut dibenarkan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Indra Sulvan. Dugaan pelanggaran yang dilakukan Richard berawal pelaporan dirinya atas dugaan pencemaran nama baik oleh Kartika Putri. Dikutip dari Kompas.com persetuan antara Kartika Putri dan Richard Lee bermula pada Januari 2021. Kala itu Richard membawa salah satu produk kecantikan berupa krim wajah yang dinilainya berbahaya lewat kanal Youtubenya. Ternyata produk yang dimaksud Richard dalam videonya pernah dipromosikan oleh Kartika Putri. Richard kemudian disumasi oleh Kartika lalu menyampaikan permintaan maaf secara terbuka jika video yang dibuatnya menyinggung sang artis. Setelah permintaan maaf itu, Kartika justru melaporkan Richard ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Beberapa bulan kemudian persetuan antara Richard dan Kartika yang sempat redup kembali mencuat. Pasalnya Richard ditangkap pada 11 Agustus 2021 di kediamannya. Richard terbukti melakukan akses ke media sosial pribadinya yang tengah disita kepolisian sebagai alat bukti. Richard diketahui memposting di akun pribadinya pada 6 Agustus 2021. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, penyidik mendapati beberapa bukti yang dihapus oleh Richard dari akun media sosialnya. Kuasa hukumnya Rasman menyebut kelainnya itu mendapat penangguhan penahanan. Pada Senin 27 Desember 2021, Richard resmi ditahan oleh pihak Polda Metro Jaya. Pengacara Richard Li Rasman Arief Nasution menyebut kelainnya ditahan dalam rangka proses pelimpahan berkas kekejaksaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!